Ya, saudara kota Pontianak memiliki begitu banyak warung kopi mulai dari tradisional hingga modern. Para pengunjung warung kopi tersebut mulai dari anak muda hingga orang tua. Selain memiliki julukan kota katulistiwa, kota Pontianak juga dijuluki kota seribu warung kopi. Itu karena banyaknya warung kopi di sepanjang jalan kota, mulai dari tradisional hingga modern. Salah seorang pengunjung warung kopi tradisional, Firdaus Aljoban mengatakan, ia terbiasa menikmati hingga lima gelas kopi perharinya dari muda. Kebiasaan itu ia lakukan sejak pagi karena dianggap mampu menambah tenaga dan membuat kenyang sebelum beraktivitas. Ia menambahkan tidak sedikit penduduk luar Pontianak yang merasa heran dengan kebiasaan orang Pontianak yang sangat gemar minum kopi. Kopi ini memang sudah terbiasa, ya mungkin buat tambah tenaga bisa juga. Ya betul lah, kalau banyak kopi ini kadang-kadang mengurangi napsu makan, terutama gulanya lah. Sebab gula ini kan ada macam kalori lah kalau kita makan, jadi ada rasa kenyang. Aktivitas kopi pagi yang kerap dilakukan warga Pontianak di warung kopi tetap menerapkan protokol kesehatan, mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tim Liputan TPR IKalbar melaporkan.